sekarang ke komersial atau yang double cabin dan pick up mobil Sultan ya pick up nya Sultan mulai dari custom ini Hilux kalau Hilux model kayak gini mungkin sudah biasa kita lihat ya yang ini Land Rover yang pick up Oke teman-teman bisa ngeliat untuk wajah sebuah mobil kerja tapi mewah sudah di airbrush Pak Karno nih pemiliknya penggemar Pak Karno banget ya dari sisi custom bugnya sepertinya mungil ya dari lampu belakangnya udah di custom seperti ini tapi waktu saya lihat di Google dia tidak ada yang model ramping seperti ini apakah ini custom tapi sepertinya asli ini dari kaki-kaki bawah ini tidak pakai lift spring ya tapi sebuah spiral seperti ini dengan penggerak belakang RWD seperti ini nih sudah ada stabilizernya Wow chassisnya menekuk ya ke atas ini lampu custom seperti ini sepertinya banyak variasi yang nempel disini bodinya tebal banget nih aluminium pastinya Oh tidak dikunci untuk dot rim tidak power window pakai manual ya seperti ini teman-teman bisa ngeliat ini original bawaan pabrik atau custom belakangnya kaca lengkung mirip seperti hardtop atau FJ-40 line cruiser kaca belakang geser Hai yang bisa di Hai gerakan dari dalam Hai hanya diisi dua orang aja nih Hai kemudian untuk dalamnya interiornya ya ya Hai seperti ini Hai kelengkapannya sebuah Land Rover hai oke Hai untuk persenelannya manual dan ini transfer casenya hai 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 aturannya seperti ini sudah ada untuk pergerakan dan pemindahan persenelannya untuk kelengkapan AC dan pemanas lengkap ya ada jam analog sampai di atasnya sudah di custom semua oke Wow ya tampilannya udah LED seperti ini lampunya hai 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 ini bisa dibuka-buka ini knockdown untuk kaki-kaki bawah Hai semuanya memakai armnya tanpa lipspring Hai jadi semua pakai perkeong teKK2 Hai Oke kita aja vlognya kita lanjutkan yang lainOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOneOne gospel